darah semuanya pertanda jelek ini darah semua jadi saya jual-jual perabotan di rumah sampai orang tua saya tahu saya diusir lalu yaudah saya minta maaf sama orang tua diperbolehkan lagi saya di rumah tapi akhirnya saya masih penasaran temen mengajarin saya buat ritual ini nggak awal mulai main judi togelnya itu karena hobi hobi jadi emang karena menang atau kalah penasaran keterusan akhirnya jadi kebiasaan oke ini udah ada kopi udah ada menyan dan rambutan seperti apa ritualnya saya boleh dipraktekan enggak ini ini saya minum saya butuh pisau untuk membelakkan dan rambutan ya itu setengah on off on off on off gitu ya splitnya cepet ya cepet banget split dari A ke B langsung cepet begitu kosong langsung set masuk kosong set masuk kosong set masuk dan ini beda-beda ya ada yang kuntilanak ada yang pocong ada yang ular gitu ya Iya, itu tuh orangnya. Ini gak sadar nih dia ngelakuin ini. Bye. Yes. What? Semangat, serambutan. Coba help me. Saya ambil rambutan nih ya, saya mau liat. Thank you. Kopi panas diminum, bara yang nyala dipegang. Udah lah kayak umurnya masih muda deh. Masih sengit banget. Kamu mau saya belah rambutan? Belah rambutan. Saya ambil rambutannya ya. Darah. 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 It's... Ini bukan warna rambutan itu. Ini di pisau nya darah. Banyak loh. Darah semuanya. Pertanda jelek, bye. Ini darah semua. Tuh. Berdarah. Semuanya berdarah ya, bye. Hmm. Terus sekarang, serahin aja ke dia. Dia mau apa sekarang? Coba saya ingin tau motivasi dia kenapa. Coba. Saya boleh minta tisu, Bang Wajib. Ini aja deh. Ini aja. Sekarang kamu mau apa, Mbak Bona? Ini... Ini kok bisa ada darahnya ya, Roy? Sekarang kamu mau apa, Mbak Bona? Ini... Ini kok bisa ada darahnya ya, Roy? Iya. 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 Aneh banget ya. Ini darah. Mbak Bona mau apa sekarang? Air. Jalan botol. Iya. Biasanya mau biar nggak diganggu aja sama makhluk-makhluk itu. Biar nggak diganggu sama makhluk halusnya, ada pocong, kunti, sama ular itu. Iya. Saya bisa membantu menghilangkan. Tetapi saya tidak bisa menjamin kehidupan kamu selanjutnya. Karena kamu yang membawa diri. Saya bukan Tuhan, saya bukan malaikat, saya hanya orang biasa yang menjembatani saja. Jadi, setelah ini lepas, kalau kamu masih bandel dan masih ngikutin suara bisikan nggak jelas dan whispering yang aneh-aneh. Saya lepas tangan. Mbak Bona tahu tapi ada darah di rambutan-rambutan ini? Nggak. Nggak pernah dibuka ya? Nggak. Nggak pernah. Dan ini ritual-ritual ini masih terus dilakuin? Udah jarang sih emak. Kita belum sempat lihat ritualnya ya. Iya. Ritualnya seperti tadi ya, minum, kopi, terus disumbur-sembur. Iya, kadang kalau lagi ritual gitu tetap nggak sadar. Nggak sadar apa yang dilakuin? Iya. Oke. Terakhir melakukan ritual ini kapan? Sudah beberapa bulan. Nggak. Bulan lalu? Dua bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu masih melakukan ini? Oke. Dan sosok makhluk-makhluk gaib ini pocong kunti dan ular itu datang selama dua bulan terakhir? Iya mereka selalu datang. Ada hubungannya nggak karena dia berhenti ritual, Rod? Ada hubungannya tentu. Pasti ritual dengan hantu-hantu seperti itu muncul. Oh. Dia sempat tidur kuburan nggak? Tidur di kuburan juga ya? Pernah sekali. Nggak heran sih. Sangat-sat nggak heran. Nggak. Dara-dara dimana ya? Ancah. Eh. Mabona, mabona. Mabona. Iya. Saya kasih kamu cleansing. Untuk kau minum. Dan saya jamin kamu akan lepas selepas-lepasnya. Sampai dari badan sampai dari luar. Dan aku jamin 100% ini akan menelunturkan. Tapi ini bukan semacam kayak jualan untuk abang. Tidak. Ini cuma air yang sudah diracik. Dan ada sedikit kode-kodenya. Minum sekarang sampai habis. Sampai habis. Kedih. Lagi. Lagi. Lagi sampai habis. Habisin. untuk melakukan ritual dan sosok pocong, sosok kuntilanak dan sosok seleman ular yang selama ini datang di hidupnya mbak Bona bener-bener bisa ilang dan lepas dan awalnya ini semua kan karena judi togel ya sampai diusir dari rumah Jadi pangkal permasalahannya adalah karena kalah terus karena kalah apa kalah judi kalau nggak main judi ada gini-ginian enggak enggak Ada lagi yang mau disampaikan Roy enggak ada saya pengen Mbak Bona hidup lebih benar lebih bagus lagi dan nggak usah togel-togel Mbak Bona selain itu hobinya apa lagi sih cuman judi aja sih hobinya judi Wow bisa dihilangin pengennya sih hilang tapi ya masih diganggul sih saya bingung pernah coba berhenti udah udah nyoba baik-baik aja kan ya mudah-mudahan ini ada kesibukan baru ada hobi yang baru sehingga Mbak Bona lupa sama kebiasaan lama dengan judi yang akhirnya membawa Bona ini malah menggunakan ritual-ritual seperti ini ada lagi mau sampaikan enggak jauh Vita ya nggak ada sih udah cari hobi baru hobi baru sebagai distraction ya oke Mbak Bona kami harap yang terbaik ini boleh dibawa jangan lupa dihabiskan Anda boleh meninggalkan studio selamat malam malam jika kamu percaya dengan segala sesuatu yang berjalan dengan singkat dan melihat keindahan semata kamu akan mengalami rasa penyesalan dari perbuatanmu selamat menikmati